Ketua lingkungan tempat ditemukannya jasad bayi mengatakan, pelaku merupakan kakak beradik yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Pelaku, kata Nasruddin, sudah diamankan pihak kepolisian, tidak membutuhkan waktu lama lantaran bukti-bukti sudah mencukupi. Padahal pelaku diketahui merupakan kakak beradik, mereka diduga menjalin hubungan sedarah dan melahirkan bayi perempuan yang selanjutnya dibuang. Lokasi pembuangan berada di lahan kosong, semak-semak di Kampus Setu, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi, Barat Kota Bekasi. Bayi ketika dibuang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kondisinya berada di semak-semak pepohonan yang memenuhi lahan kosong. Di lokasi lahan kosong terdapat kubangan air, warga yang pertama melihat jasad bayi hendak memancing ikan di kubangan tersebut. Rumah tersangka pembuang jasad bayi berada tidak jauh dari lokasi, mereka tinggal satu keluarga, kedua orang tua, anak perempuan, dan laki-laki. Sementara itu Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari membenarkan kejadian penemuan jasad bayi perempuan di Bintara Jaya, Bekasi, Barat. Namun Erna belum menjelaskan secara detail terkait dugaan hubungan sedarah antara kakak beradik pelaku pembuangan bayi. Terima kasih telah menonton!